Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala Sayyidina Muhammad Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Sekarang kita berada di komplek makam Kanjeng Sunan Ampel Makam Kanjeng Sunan Ampel adalah salah satu kawasan Yang menjadi destinasi wisata religi favorit di kota Surabaya Makam Kanjeng Sunan Ampel berada di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, kota Surabaya Tepatnya berada di belakang Masjid Sunan Ampel Dikisahkan, Kanjeng Sunan Ampel atau yang bernama Ahmad Rahmatullah Atau Radin Rahmat adalah salah satu dari sembilan wali Songo Yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa Kanjeng Sunan Ampel Kanjeng Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masei di Kerajaan Champa Tepatnya di kota Pantit, Vietnam Kanjeng Sunan Ampel adalah putra dari pasangan Syekh Ibrahim Jainutin Assamarkondi Dengan Dewi Diyah Candrawolan Syekh Ibrahim Assamarkondi adalah putra dari Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini Atau yang lebih dikenal dengan Syekh Jumadil Gubro Kanjeng Sunan Ampel juga merupakan keponakan dari Dewi Diyah Dorowati Istri Prabu Kertabumi, Raja Majapahit Di sebelah makam Kanjeng Sunan Ampel Terdapat makam istri pertama beliau Yaitu Dewi Candrawati atau Nyai Ageng Manila Dewi Candrawati adalah putri dari Adipati Tuban Arya Teja Dari Dewi Candrawati Kanjeng Sunan Ampel mempunyai lima orang anak Yang pertama Siti Syariah yang menjadi istri Kanjeng Sunan Kudus Yang kedua Siti Mutmainnah menjadi istri Kanjeng Sunan Gunung Jati Yang ketiga Siti Hafsoh menjadi istri Kanjeng Sunan Kalijogo Yang keempat Raten Makhdum Ibrahim atau Kanjeng Sunan Boneng Dan yang kelima Raten Kosim atau Kanjeng Sunan Derajat Sedangkan dari istri kedua beliau yang bernama Dewi Karimah Kanjeng Sunan Ampel mempunyai dua orang anak Yang pertama Dewi Murtoshiah yang menjadi istri Kanjeng Sunan Giri Dan yang kedua Dewi Murtoshimah yang menjadi istri Raten Pata Selain Makam Kanjeng Sunan Ampel Di komplek makam ini juga ada Makam Dewi Candrawati Makam Bah Bolong Makam Bah Soleh Hingga Petelasan Sunan Kalijogo Dan para Sandri Kanjeng Sunan Ampel Di dalam komplek makam Kanjeng Sunan Ampel Ada sejumlah Gapuro Paduraksa Yang selalu dilewati oleh para Beziara Gapuro yang dijuluki Gapuro Limau ini Mempunyai Ornamen Relief dan ukuran yang berbeda-beda Diceritakan bahwa kelima Gapuro ini Adalah simbol dari Rukun Islam Yang pertama adalah Gapuro Munggah Adalah simbol untuk melaksanakan ibadah haji Yang kedua adalah Gapuro Ngamal Yang merupakan simbol memberikan amal jagat Yang ketiga Gapuro Poso Adalah simbol menjalankan ibadah puasa Ramadan Yang keempat Gapuro Mengadep Adalah simbol mendirikan sholat lima waktu Dan yang kelima adalah Gapuro Paneksen Yaitu simbol membaca dua kalimat syahadat Keunikan dari Gapuro-Gapuro tersebut adalah Ukurannya yang berbeda-beda Dan juga adanya relief atau simbol Yang memiliki makna yang berbeda-beda juga Ada empat Gapuro Yang berada di sekitar makam Ganjeng Sunan Ampel Yang jaraknya berdekatan Sedangkan satu Gapuro Yaitu Gapuro Munggah Berada di ujung selatan Di jalan Sasak Yang juga merupakan salah satu pintu masuk Menuju makam Ganjeng Sunan Ampel Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Jika Anda punya informasi lain Silakan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah Jangan lupa Tekan tombol subscribe Semoga bermanfaat Terima kasih Wabillahi taufiq wal hidayah Waridu wal anayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhiluna 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 Bihimmatikum Wajaduakum